Werya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno Berjudul Chris Kiai Setan Koper Selamat menikmati Salam dan Terima kasih Sokosek Pabungu Paret bed yang berjalan paling belakang merasa keadaan belum sepenuhnya aman. Sehingga jilembus kilang masih manjik pada dirinya. Prajurit yang membawa obor berjalan di depan, Nyal apinya menari-nari lemah, Cahaya oburnya menggapai lemah pepohonan di sekitarnya. Perkemaan sudah semakin dekat, Arepit yang merasa keadaan sudah semakin aman, Perlahan-lahan melepas jilembus kilang dari dalam dirinya. Ketika prajurit yang bertugas jaga di perkemaan melihat rombongan kanjeng sultan, Maka terdengarlah suara bende yang ditabuh beberapa kali, Dan para prajurit abdi dalam segera keluar dari bubuk mereka. Berapa saat kemudian rombongan kanjeng sultan sudah memasuki perkemaan, Disambut oleh prajurit yang bertugas menunggu perkemaan, Yang dipimpin oleh perwira kesatuan wiroprojo, Panji Kertopati. Semua orang merasa iran melihat kanjeng sultan dan rombongan kembali ke perkemaan, Tidak melanjutkan berburu sampai pagi, Dan ketika kanjeng sultan sudah memasuki tendanya, Maka semua perwira dan prara-prajurit masuk ke tenda masing-masing, Kecuali dua orang wiro tamtomo yang berjaga-jaga di depan gubuk sultan tenggono. Bulan Purnama perlahan-lahan bergeser ke arah barat. Waktu berjalan terus, Langit di ubuk timur telah membayang warna merah menjelang wajar. Jika semburat warna merah langit di bangwetan semakin terang, Terdengarlah beberapa kali bunyi suara bende. Pertanda bagi para penghuni perkemaan untuk memulai kegiatannya, Menunaikan semua yang menjadi wajibannya. Matahari manjat langit semakin lama semakin tinggi, Dan di depan perkemaan, Para pemburu pun telah bersiap untuk masuk tan lebih dalam lagi. Setelah mandi dan makan makanan yang didangkan oleh abdi dalem, Sultan tergono beserta tiga orang tumenggung keluar dari gubuk, Bukan dan Sultan bersiap untuk memulai perburuan kembali. Di Panji Kertopati, kami akan berangkat sekarang dan akan masuk hutan lebih dalam lagi. Jaga baik-baik perkemaan ini, Kata tumenggung gajah birowo. Baik itu menggung, Kata Panji Kertopati. Saat kemudian rombongan pemburu berjalan masuk ke tengah hutan. Melalui jalan yang ditempuh tadi malam. Hutan tergono berjalan bersama tujuh orang prajurit birowo tamtomo, Tiga orang tumenggung, Dan yang berjalan paling belakang seorang abdi dalem, Karempet. Setapak demi setapak, Mereka maju terus. Saat itu sudah mulai terasa betapa sepinya hutan ini. Tumenggung gajah birowo hati-hati suasana hutan masih seperti kemarin. Seperti sekali semua binatang kelihatannya telah menyingkir jauh. Menghindari tempat ini, Kata Sultan Trenggono. Kasinggian, Dawu Kanding Sultan, Kita hampir sampai di tempat yang kemarin kita berhenti. Dan berputar kembali ke perkemaan, Kata tumenggung gajah birowo. Sultan Trenggono melihat berkeliling, Menakar dan menghitung kekuatan selain dirinya, Ada tujuh orang prajurit birowo. Tiga orang tumenggung, Ditambah seorang lagi karepet, Yang telah diketahui kekuatannya, Mampu mengimbangi kekuatan tumenggung gajah birowo. Kalaupun terpaksa berhadapan dengan gerombolan perampok, 20 orang perampok tidak akan dapat mengalahkan dirinya beserta para pengawalnya. Suasana sepi mencekam, Kembali karepet mulai membangun kekuatan aji lembus kilan, Untuk melindungi dirinya dari sebuah serangan yang belum diketahui arahnya. Setapak demi setapak, Setiap orang di dalam rombongan maju perlahan, Dengan penuh kewaspadaan, Suasana di dalam hutan sunyi senyap, Tak terdengar suara apapun, Di dalam gerombol ataupun di selah pepohonan hutan. Tapi kesunyian hutan telah terkoyak, Ketika tiba-tiba terdengar aum harimau. Keras sekali, Lebih keras daripada aum harimau yang biasanya terdengar. Dan berjara hanya beberapa langkah di depan mereka. Semua orang yang berada di dalam rombongan kanding sultan terkejut, Belum hilang rasa terkejut mereka, Terdengar kembali sebuah geraman keras dari seekor harimau. Cepat dan tanggap, Ketujuh prajurit Wirotam Tomo beserta seorang perwira Wirotam Tomo. Memenggung gajah Wirowo bergerak cepat mengelilingi sultan tergono. Di delapan arah mata angin, Sehingga menjadi temu gelang delapan orang Wirotam Tomo Yang bertugas sebagai prajurit pengawal raja, Yang berdiri mengitari kanding sultan. Terah mengunus pedangnya di delapan arah mata angin. Membentuk sebuah lingkaran temu gelang Dengan delapan ujungnya yang tajam, Cokro-Baskoro. Mengetahui yang menghadang di depan adalah seekor harimau Karebet maju beberapa rangkah di samping sultan tergono. Kekuatan karebet telah mampu mengimbangi kekuatan itu menggung gajah Wirowo. Tidak ada salahnya kalau karebet aku coba diadu dengan seekor harimau. Kata sultan tergono dalam hati. Karebet, Kalau kau ingin menjadi seorang prajurit Wirotam Tomo, Tangkap harimau itu hidup-hidup. Perintah sultan tergono. Sendikodawu, Kanjeng sultan, Jawab karebet. Karebet memberikan barang yang dibawanya pada salah seorang prajurit Wirotam Tomo. Lalu ya pun segera maju beberapa rangkah ke arah harimau yang masih berada di dalam gerumbul semak-semak di depan mereka. Dengan satu lompatan, Harimau itu mampu menerekamku, Kata karebet dalam hati. Yang bisa dilakukan saat ini adalah matek aji lembus kilan sejauh kemampuannya untuk melindungi dari terkaman harimau. Kemenggung gajah Wirotam menarik nafas panjang. Tugas karebet adalah sangat berat, Lebih mudah untuk membunuh seikor harimau. Daripada menangkapnya hidup-hidup, Semua orang terlihat tegang melihat karebet berjalan selangkah demi selangkah mendekati gerumbul. Tempat terdengar auman suara harimau. Tapi semua orang terkejut ketika melihat dari dalam gerumbul semak-semak yang hanya berjarak beberapa langkah di depan. Karebet keluar seekor harimau loreng yang besar sekali, Seekor macan gembong sebesar kerboh. Sultan Trenggono terkejut ketika melihat seekor macan gembong sebesar kerboh berada di depan karebet. Dan karebet pun telah diperintahkannya untuk menangkap harimau dalam keadaan hidup. Ada rasa menyesal dalam diri Sultan Trenggono yang telah memberi perintah menangkap hidup-hidup seekor harimau yang tanpa diduganya. Ternyata harimau itu adalah seekor macan gembong yang badannya sebesar kerboh. Tetapi kata-kata yang sudah terucap dari seorang Sultan adalah ucapan Sabdo Panditoratu. Sultan Trenggono tidak bisa mencabut ucapannya dan saat itu juga yang bisa dilakukan adalah menunggu tindakan yang akan dilakukan oleh karebet untuk mengalahkan seekor macan gembong yang telah siap untuk menerkam. Karebet berpikir dia harus bisa memancing harimau tersebut ke arah yang lain agar supaya harimau itu tidak menerkam ke arah kandil Sultan. Karebet segera bertindak cepat dia lari ke depan harimau dan sekali melompat karebet masuk ke dalam gerumbul tempat harimau tadi mengaum. Dengan cepat harimau itu pun melompat mengejar karebet kemudian terdengar suara gaduh di gerumbul. Semak-semak di tengah hutan perawoto diselingi auman marah seekor macan gembong. Suara gaduh tidak meredah meskipun sudah berjalan beberapa lama. Suara gaduh yang diselingi suara gereng dan aum harimau. Hutan Trenggono yang telah mengalami berbagai benturan ilmu merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Di antara suara gaduh di dalam gerumbul dan di sela-sela suara auman harimau gembong yang marah, terdengar suara yang lain suara auman seekor harimau yang tidak sewajarnya. Suara auman dari seekor harimau yang tidak sewajarnya itu ternyata mampu membungkam suara auman harimau. Seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbong. Sultan Trenggono saling berpandangan dengan tumenggung gajah Birowo. Dan ketika didengarnya lagi suara auman harimau yang dahsyat dari gerumbul dan dilihatnya, kaki para prajurit Wirotam Tomo gemetar mendengar auman itu. Maka Sultan Trenggono pun berkata lirih, Aji Senggoro macan. Kemenggung gajah Birowo terkejut, sejenak kemudian ia menengganggukan keparanya sambil berkata di dalam hatinya, Ya, itu adalah Aji Senggoro macan. Para gaduh disertai suara auman harimau masih terdengar di gerumbul semak-semak. Diselingi suara auman keras dari Aji Senggoro macan. Tujuh orang prajurit Wirotam Tomo masih berdiri tegak, jarinya masih menggenggam pedang, tapi tangannya sudah tidak kepat untuk mengangkatnya. Sehingga pedangnya terjuntai ke bawah, kakinya gemetar tidak mampu digerakkan. Apalagi untuk melangkah maju. Mereka terpengaruh dan ketakutan mendengar suara auman harimau dari Aji Senggoro macan yang terdengar tumpang tindih dengan auman macan gembong dari dalam gerumbul semak-semak. Sultan Trenggono dan ketiga Tumenggung hanya bisa menunggu dengan cemas. Menunggu seakan karepet untuk menangkap di kewidup seikor harimau gembong yang badannya sebesar kerbuk. Ternyata di dalam diri karepet disamping kekuatan yang luar biasa. Juga tersimpan Aji Senggoro macan, kata Tumenggung gajah birowo dalam hati. Di dalam gerumbul semak-semak terdengar suara benturan keras disusul oleh suara auman Aji Senggoro macan. Setelah itu terdengar suara benturan dua kali berturut-turut tak lama kemudian. Suara gaduh di dalam gerumbul semakin pelan, semakin lirih, dan sesaat kemudian suara gaduh itu pun berhenti. Pembali suasana di hutan Prawoto menjadi sunyi senyap. Saat kemudian terdengar suara gemerisik di dalam gerumbul dan keluarlah seorang pemuda tampan, karepet yang di tangan kanan dan kirinya mengepit dua ekor anak harimau yang masih kecil. Berjalan menuju ke arah Sultan Trenggono. Setelah sampai depan kanjeng Sultan, karepet berhenti membungkuk urmat dan menanti perintah dari kanjeng Sultan selanjutnya. Karepet, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalam kanjeng Sultan, jawab karepet. Kok datang ke sini membawa dua ekor gogor? Dimana macan gimbong sebesar kerbo yang tadi berada di gerumbul? Tanya Sultan Trenggono. Kasihian dawuh kanjeng Sultan. Harimau gimbong sebesar kerbo itu masih berada di dalam gerumbul semak-semak. Macan itu telah pingsan, kata Joko Dinggir. Mari kita lihat, kata Sultan Trenggono. Dengan mengempit dua ekor anak harimau, karepet berjalan menuju gerumbul dikuti oleh Sultan Trenggono beserta ketiga tumenggung. Dan di belakangnya berjalan para prajurit Wirotam Tomo yang tubuhnya hampir pulih dari pengaruh suara di senggoro macan. Sultan Trenggono melihat seekor macan gimbong tergeletak pingsan di dalam gerumbul hutan. Harimau itu terlihat masih bernapas, perutnya masih bergerak teratur. Karepet, kok apakan harimau itu? Tanya kanjeng Sultan. Hamba pukul kepalanya kanjeng Sultan, jawab karepet. Sultan Trenggono menganggupkan kepalanya. Kalau karepet mau sekali pukul kepala macan gimbong itu bisa pecah. Tumenggung gajah Birowo, kata Sultan Trenggono. Dawuh dalem kanjeng Sultan, kata Tumenggung gajah Birowo. Kita harus tinggalkan tempat ini cepatnya, sebelum harimau itu sadar dari pingsannya. Dan kok karepet kembalikan gogor itu pada induknya, kata Sultan Trenggono. Kasih gian dawuh kanjeng Sultan, jawab karepet. Lalu kedua anak harimau itu pun dilepaskan di gerumbul semak-semak. Merasa dirinya sudah bebas, kedua ekor anak harimau itu berlari menuju ke tempat induknya yang masih pingsan. Tumenggung gajah Birowo kita lanjutkan perburuan. Kita berjalan menuju ke arah utara dan harus menjauh dari tempat harimau ini. Karena tidak akan ada binatang buruan apapun selama kita berada di daerah jelajah macan gimbong, kata Sultan Demak. Kasih gian dawuh kanjeng Sultan, kata Tumenggung gajah Birowo. Rombongan kanjeng Sultan berjalan kembali menuju arah utara. Meninggalkan harimau loreng yang masih pingsan di dalam gerumbul semak-semak. Sambil terus berjalan, berbagai pertanyaan berputar-putar di dalam pikiran kanjeng Sultan dan para Tumenggung. Ketika melihat di tubuh karebet tidak ada luka lecet sedikitpun. Tidak ada bekas sakaran ataupun bekas gigitan harimau itu. Hmm, selain mempunyai adi seikor macan, adi apalagi yang dipakai karebet ketika menaklukkan seekor macan gimbong. Tubuhnya tidak terluka sedikitpun. Sakar dan gigi harimau tak mampu melukainya, kata kanjeng Sultan dalam hati. Rombongan para pemburu terus berjalan ke arah utara menjauh daerah desajah macan gimbong. Matahari terus berjalan pelan-lahan ke arah barat di perkemaan yang dijaga prajurit Wiro Brojo dan prajurit Wiro Manggolo. Serta dipimpin oleh Panji Kertopati terlihat sunyi. Hanya terlihat dua orang prajurit Wiro Brojo yang berjaga di depan perkemaan. Di halaman masih berdiri tegak bendira Gulo Klopo dan tiga buah bendiro kesatuan prajurit lemak. Serta sebuah bendi yang dikaitkan pada sebuah tonggak kayu. Matahari sudah tondong ke barat prajurit Wiro Brojo yang bertugas melihat rombongan kanjeng Sultan berjalan mendekati perkemaan. Dan di saat kemudian terdengarlah suara bendi yang ditabuh beberapa kali dari ketiga gubuk itu. Keluarlah para prajurit dan abdi dalam untuk menyambut kedatangan kanjeng Sultan. Rombongan pemburu masuk di perkemaan. Di depan sendiri itu menggung gaga anabrang berjalan menuju gubuk. Di belakangnya kanjeng Sultan bersama tumenggung gajah Birowo. Karebet bersama beberapa prajurit berjalan di belakang Sultan. Dengan memakai sebatang bambu karebet berserta seorang prajurit manggul seekor kijang yang terkena panah kanjeng Sultan. Sedangkan di belakang karebet ada lagi dua orang prajurit yang memanggul seekor kijang lainnya. Panji Kertopati beserta ketiga tumenggung mengantar kanjeng Sultan sampai masuk ke gubuknya. Setelah dua prajurit Wiro Tamtomo menjaga gubuk kanjeng Sultan. Maka ketiga orang tumenggung beserta panji Kertopati meninggalkan gubuk kanjeng Sultan. Beberapa prajurit dan abdi dalam membawa kijang hasil buruan ke sebuah sungai kecil di dekat perkemaan lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Malam harinya ketika gelap menyelimuti perkemaan di hutan Prawoto, para prajurit mulai membuat perapian untuk memanggang kijang hasil buruan. Empat buah perapian sudah menyala dan daging kijang pun sudah dibagikan di setiap gubuk. Sedangkan api unggun kanjeng Sultan berada di tengah dikelilingi oleh tiga perapian para prajurit. Di depan perapian, kanjeng Sultan menikmati potong daging paha kijang. Dekatnya, tiga orang tumenggung juga sedang menikmati daging kijang yang dibakar. Di dekat api unggun yang lain, sebagian para prajurit juga sedang menikmati daging kijang. Bagian laki teriak sedang berjaga di ujung tanah lapang, malam semakin larut. Rembulan telah bergeser ke arah barat. Seberkas cahayanya menyentuh daunan di hutan Prawoto. Empat buah perapian sudah lama padam. Waktu berjalan terus, tiba saatnya sang surya menggantikan tugas sang tondro. Semburat sinar merah membayang di arah berangwetan, suara kicau burung pun memenuhi perkemaan. Jika terdengar suara bendi, maka perkemaan menjadi terbangun. Dan mulailah para prajurit mengadakan persiapan untuk perjalanan pulang ke kota Raja Nema. Matahari mulai merangkak naik, dua orang prajurit perintis sudah berangkat. Mendahului beberapa ratus langkah di depan rombongan kanjeng Sultan. Dan ketika semilir angin pagi menyapa pepohonan di hutan, Para prajurit telah bersiap. Terdengar suara bendi yang ditabuh untuk pertama kalinya. Kuda-kuda telah berbaris rapi, para prajurit dan abdi dalam sudah siap di samping kuda masing-masing. Kanjeng Sultan pun keluar dari dalam gubuk di api tulis Tumenggung Gagak Anabrang dan Tumenggung Suropati. Di belakangnya berjalan seorang prajurit membawa song-song kerajaan Menggung Gajah Birowo mempersilahkan kanjeng Sultan untuk naik ke punggung kuda. Dan terdengarlah suara bendi yang ditabuh untuk kedua kalinya. Dan para prajurit serta abdi dalam naik ke punggung kuda masing-masing. Tiga para prajurit sudah berada di atas punggung kuda. Jumlah orang yang berpakaian abdi dalam yang semula tiga orang. Sekarang ternyatanya ada dua orang, berkurang satu orang. Tetapi jumlah prajurit Wirotam Tomo bertambah satu orang. Atas titah Sultan Trenggoro salah seorang abdi dalam telah diangkat menjadi seorang prajurit. Dan telah diperkenankan memakai pakaian prajurit dari kesatuan Wirotam Tomo. Prajurit Wirotam Tomo yang baru yang sekarang telah berada di atas punggung kuda. Adalah seorang prajurit berwajah tampan yang masih muda. Serta mempunyai pandangan mata yang tajam. Tajam mata seikor macan kumbang, karebet. Yang sekarang berada di atas punggung kuda dengan memakai seragam Wirotam Tomo. Merasa dalam hati Kanjeng Sultan Trenggoro yang mengenalnya belum lama. Tapi terasa benar Kanjeng Sultan telah melimpahkan kasih kepadanya. Suara bendi yang ketiga kalinya telah terdengar. Kuda temenggung kakak anak berang yang menjadi cucuk lampah telah bergerak maju. Kemudian diikuti oleh kuda para prajurit beserta dua orang abdi dalam. Rombongan berkuda berjalan dengan kecepatan sedang menuju ke arah barat dengan tujuan akhir. Kota Rajan Demak Para prajurit Wirotam Tomo yang sedang berkuda mengawal Kanjeng Sultan merasa senang. Karebet yang mempunyai keberanian yang luar biasa telah menjadi prajurit Wirotam Tomo. Para prajurit merasa kagum karena tanpa menggunakan senjata. Karebet telah berani melawan seikor macan gimbung yang badannya sebesar kerboh. Tiga orang Tumenggung lebih kagum lagi karena karebet yang masih muda ternyata memiliki haji senggoro macan. Yang mampu membuat para prajuritnya gemetar. Sultan Terenggono pun kagum terhadap karebet yang umurnya masih muda tapi sudah mempunyai rangkapan haji. Yang membuatnya tak terluka ketika dicakar ataupun digigit seikor macan gimbung. Hmm ilmu kebal apakah yang dipakai dan dipunyai oleh karebet desi Sultan Terenggono. Sayang sekali aku tidak melihat gerakan ilmu kanuragan karebet sewaktu bertarung menaklukkan seikor harimau loreng. Kalau aku tadi bisa melihat pergulatan itu tentu aku bisa mengetahui ilmu kebal yang digunakan oleh karebet. Kata Sunan Terenggono di dalam hati. Sultan Terenggono pun mengangguk-anggukkan kepalanya menghadapi seikor macan gimbung yang badannya sebesar kerboh. Memang harus mempunyai rangkapan ilmu dan ia pun merasa ilmu Aji Tameng Wajo mampu untuk menghadapi seikor macan gimbung yang ganas. Aji Tameng Wajo milikku juga tak mampu ditembus oleh cakaran maupun digitan seikor harimau loreng. Kata Sultan Terenggono di dalam hati. Kuda-kuda yang berlari masih tetap melaju dengan kecepatan sedang menuju arah barat. Meninggalkan debu tebal yang berampuran. Tumenggung gajah birowo kata kanjeng sultan sambil perlambat kudanya. Dawu dalem kanjeng sultan kata tumenggung gajah birowo yang merapatkan kudanya ke kuda kanjeng sultan. Nanti kita singgah lagi di panti kudus kata kanjeng sultan. Kasinggian dawu kanjeng sultan kata tumenggung gajah birowo. Kemudian tumenggung gajah birowo menyuruh seorang prajurit untuk mendahului ke panti kudus. Memberitahu kanjeng sultan kudus kalau siang ini rombongan kanjeng sultan tenggolo akan singgah di panti kudus. Berapa saat kemudian seorang prajurit keluar dari dalam barisan dan memacu kudanya menuju panti kudus. Dan saat kemudian bayangannya pun sudah tidak kelihatan. Matahari manjat langit semakin tinggi. Debu beramburan dari kaki-kaki kuda dan rombongan kanjeng sultan pun semakin mendekati panti kudus. Berapa saat kemudian di panti kudus, sunan kudus menerima prajurit uro tamtomo yang berkuda mendahului rombongan lainnya. Untuk mengabarkan bahwa kanjeng sultan terenggono akan singgah di panti kudus. Baik, segera saya persiapkan makan siang dan tempat istirahat para prajurit. Kata kanjeng sunan dan kanjeng sunan kudus kemudian manggil salah seorang santri. Untuk mempersiapkan keperluan rombongan kanjeng sultan. Mentara itu kuda-kuda rombongan pemburu dari keraton demak masih tetap berlari ke arah barat. Semakin dekat dengan tujuannya dan beberapa saat kemudian, Tumenggung Gagak Anabrang memperlambat laju kudanya karena sudah mendekati panti kudus. Dari jauh terlihat kanjeng sunan kudus bersama para santri berdiri di depan panti kudus, siap menyambut kedatangan Sultan Terenggono. Saat kemudian rombongan berkuda pun berhenti, Tumenggung Gagak Anabrang turun dari kudanya. Mempersilahkan Sultan Terenggono turun dari kudanya lalu bersama kedua Tumenggung yang lain. Ia mengantar kanjeng sultan bertemu dengan sunan kudus. Setelah itu sunan kudus pun mempersilahkan mereka berempat masuk ke ruangan untuk berisirahat. Dan tak lama kemudian, setelah dijamu dengan beberapa buah kelapa muda dan beberapa buah lainnya, kanjeng sunan kudus berkata, Kanjeng sultan, saya lihat karebet sekarang sudah memakai pakaian prajurit Wirotam Tomo. Apa yang sudah terjadi? Ya karebet sekarang telah menjadi seorang prajurit Wirotam Tomo, kata Sultan Terenggono. Lalu karebet mampu mengalahkan seekor macan gimbong yang badannya sebesar kerbul tanpa membunuhnya. Banyak sunan kudus. Betul kanjeng sunan, jawab Sultan Terenggono. Saya ingin mengenal karebet lebih dekat, saya mohon diperbolehkan bicara berdua dengan karebet, kata sunan kudus. Silahkan mau bicara di mana kanjeng sunan, tanya Sultan Terenggono. Di ruangan sebelah saja, silahkan kanjeng sultan berisirahat. Tetap di ruangan ini, saya tinggal ke ruangan sebelah, bentar, kata sunan kudus. Silahkan kanjeng sunan, kata kanjeng sultan, lalu kanjeng sultan pun berkata kepada Tumenggung. Tumenggung gajah Wirowo panggil karebet kemari, supaya segera menemui kanjeng sunan kudus. Kasihian dawuh kanjeng sultan, kata Tumenggung gajah Wirowo. Tumenggung gajah Wirowo bersama-sama keluar ruangan. Kanjeng sunan menuju ruangan di sebelah sedangkan Tumenggung gajah Wirowo mencari karebet. Berapa saat kemudian di dalam sebuah ruangan, kanjeng sunan kudus mendengar. Pintu diketuk dan sesaat kemudian masuklah karebet ke dalam ruangan. Mari silahkan masuk, sah bagus, duduklah di sini, kata sunan kudus. Terima kasih kanjeng sunan, kata karebet. Bagaimana keadaanmu sekarang, bagas kewarasan karebet, tanya sunan kudus. Atas doa dan pangestu kanjeng sunan kudus, saya dalam keadaan sehat, jawab karebet. Kok masih sering ke pengging, tanya kanjeng sunan. Kadang-kadang saya ke pengging kanjeng sunan, tetapi saya lebih sering berada di tingkir, jawab karebet. Coba kau ceritakan sampai kau bisa jadi seorang prajurit Piro Tamtomo, kata sunan kudus. Maka karebet pun menceritakan semuanya, kecuali tentang pertemuannya dengan kanjeng sunan Kalijoko. Karebet juga tidak bercerita tentang pengembaraannya sewaktu berguruh kepada orang-orang Linwe. Belajar kepada orang-orang Pinunjul. Pertemuannya dengan kanjeng sunan Kalijoko sewaktu dia sedang menunggu padi koko. Lalu kanjeng sunan Kalijoko mengatakan besok ia akan menjadi raja. Dan tentang pengembaraannya ke berbagai sudut kesultanan demak. Berguru untuk mendapatkan Aji Joyo Kawijayan, tidak diceritakan kepada sunan kudus. Kau belajar olah karuragan di mana karebet? Siapa yang mengajarimu? Tanya sunan kudus. Di desa tingkir kanjeng sunan yang mengajari adalah siwo kebu kanigoro. Ya kakak dari ayah anda kebu kenongo. Jawab karebet. Kau belajar ilmu perguruan pengging? Tanya sunan kudus. Ya kanjeng sunan, kata karebet. Lalu harimau yang kau kalahkan itu masih hidup. Banyak kanjeng sunan. Masih hidup kanjeng sunan, macan gimbok itu hanya pingsan saja. Jawab karebet. Sunan kudus menganggukkan kepalanya dan dia pun teringat akan murid kesayangannya. Yang berada di kota Rajan Demak dilihatnya karebet yang duduk di depannya. Lalu sunan kudus pun membandingkan karebet dengan keponakan sekaligus murid kesayangannya Aryo Penangsang. Umurnya hampir sebaya. Kekuatan wadagnya juga seimbang. Ilmu kanuraganya mungkin juga tidak jauh berbeda. Kata sunan kudus dalam hati. Tetapi ada sedikit rasa khawatir di hati sunan kudus terhadap sifat muridnya Aryo Penangsang. Kelemahan penangsang hanya pada sifatnya yang pemarah dan nantinya. Sifat pemarah penangsang harus bisa dihilangkan. Kata sunan kudus dalam hati. Kalau karebet dan penangsang suatu saat berlatih ilmu kanuragan dan ternyata ilmu mereka seimbang. Maka sifat pemarah penangsang bisa menjadi awal dari kekalahannya. Kata sunan kudus. Aku harus berusaha untuk membuat penangsang lebih sabar. Kata sunan kudus dalam hati. Lagi kandeng sunan kudus melihat menakar menghitung dan memperhatikan tubuh karebet. Seimbang kata kandeng sunan kudus sekali lagi. Penangsang pun tidak akan kalah kalau diadu dengan macan gimbong. Penangsang mampu memecahkan kepala rimoloreng yang badannya sebesar kerbo dengan sekali pukul. Penangsang harus sabar harus bisa seimbang dengan karebet. Kata sunan kudus. Tapi kandeng sunan mengerjitkan dainya ketika ia melihat seperti ada seberkas cahaya di mata karebet. Karebet kata sunan kudus. Kita sudah cukup lama berada di sini. Silahkan berkumpul dengan para prajurit. Aku akan kembali ke ruangan sebelah untuk menemani kandeng surutan cenggono. Kata sunan kudus. Terima kasih kandeng sunan kata karebet dan ia pun mohon diri untuk kembali berkumpul dengan para prajurit. Kembali sunan kudus menemui tamunya sultan cenggono di ruang dalam panti kudus dan beberapa saat kemudian. Tika terdengar bunyi kentongan dari masjid panti kudus. Maka kandeng sunan pun mengajak tamunya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Waktu berjalan terus matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat. Kandeng surutan cenggono dan rombongan telah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan sekarang telah tiba waktunya. Untuk mohon diri pamit kembali ke kota raja andemak. Ketika kuda-kuda sudah siap untuk berangkat maka sunan kudus pun berjalan turun dari bendopo. Mengantar sultan cenggono sampai di halaman panti kudus. Saya mohon diri kanjeng sunan akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota raja andemak. Saya dan rombongan sudah dijamu dengan baik di panti kudus. Terima kasih kata sultan cenggono. Ya selamat jalan. Semoga kanjeng sultan dan rombongan selamat sampai di kota raja andemak. Kata sunan kudus itu menggung gagak anak berang. Yang menjadi cucuk lampah mulai menjalankan kudanya. Maju diikuti oleh seluruh rombongan berkuda. Meninggalkan panti kudus berpacu ke arah barat ke kota raja andemak. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda ketika rombongan baru saja menyeberangi kali serang dan meneruskan perjalanan menuju arah matahari terbenam. Berapa saat kemudian, tumenggum gajah Birowo mengutus seorang prajurit untuk mendalui kendemak. Mengabarkan kedatangan rombongan kanjeng sultan kepada patih Wonosalam. Waktu terus berjalan, kaki kuda pun masih tetap berlari. Beberapa kali rombongan terpaksa berjirahat. Dan ketika matahari sudah condong ke barat, rombongan kanjeng sultan telah sampai di tepit sebelah timur sungai Tuntang. Tumenggum gajah Birowo lalu mengatur penyeberangan bergantian menuju tepi barat sungai Tuntang. Tak lama kemudian, semua rombongan sudah selesai menyeberang dan mereka sudah masuk wilayah kota raja andemak. Tinggal selangkah lagi akan sampai di keraton kasultanan. Tumenggum gajah Anabrang yang menjadi cucuk lampah berkuda di depan sendiri. Rombongan berkuda telah mulai berjalan diikuti oleh para prajulid dan afdi dalem di belakangnya. Rombongan berkuda terus berjalan menuju ke arah keraton dan di sepanjang jalan terlihat rakyat demak. Berjongkok ketika kandeng sultan terengguno lewat di depannya. Di alaman dalam suronatan dari balik pagar, ganjur sedang mengintip rombongan berkuda. Rombongan kandeng sultan yang pulang dari berburu di hutan Prawoto. Matanya mencari kemenakannya karebet yang kemarin telah diangkat menjadi afdi dalem kesultanan. Dan ia pun ikut rombongan kandeng sultan. Ikut berburu ke hutan Prawoto. Matanya mencari karebet di antara rombongan berkuda. Betapa terkejutnya ketika dilihatnya. Afdi dalem yang naik kuda ternyata hanya dua orang. Seharusnya tiga orang dan karebet tidak ada di antara rombongan yang berpakaian api dalem. Karebet telah hilang.